Intro yo what's up guys kembali lagi kepada gue disini gue baru aja kemarin beli peleci guys sama ini 4 hari dan kemarin itu gue beli pertama gue beli itu dari Om Yotan disitu gue baru gue dateng itu burung itu gue angin-anginin dan gue jemur gue mandiin habis itu gue angin-anginin lagi gue kasih ulat hongkong dan itu langsung ngeriwi guys dan disitu gue denger dan gue buka paru dan itu langsung aja guys gue kasih tau buat kalian semua disini gue bukan menggurui tapi disini apa yang gue alami dan gue akan kasih tau kalau semua kenapa bisa dalam waktu 3 hari itu peleci yang dari Om Yotan itu buka paru oke guys gak kasih lama kita langsung check it out halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys salam peleci mania oke guys ini yang burung kemarin peleci yang gue beli dari Om Yotan lihat aja guys dia masih giras masih takut orang ini juga apalagi wah ini takut banget disini gue mau bersihin kandangnya tapi gue mau kasih tau lihat kepada kalian semua ini yang peleci yang gue beli guys nah ini peleci nya masih liar banget masih takut orang tapi gue doping langsung buka paru guys nah ini peleci yang gue beli Om Yotan tapi yang betina gue belinya nah ini peleci plus Tony yang udah lama gue pelihara nah disini guys sebelum gue gue kasih tau pada kalian gue bersihin dulu kandangnya oke guys oke guys dan ini rahasianya guys pertama-tama peleci yang saya beli Om Yotan itu saya angin-anginkan saya jemur itu saya kasih ulat hongkong itu maksimal 2 guys dan disitu saya belum kasih doping guys saya cuma mau tau dia ngeri kok kok tidak ternyata dia ngeri wik dan akhirnya langsung saya doping guys dan itu langsung saya gak bunyikan guys saya dempetkan kesemuanya empat-empatnya saya dempetkan dan abis itu saya doping dan saya kasih ulat nah dopingnya ini saya kasih itu doping tinggi nah dopingnya itu guys nah dopingnya itu saya tinggiin guys karena kenapa guys apo biar dia dapat biar 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 nah selama saya beli dari Om Yotan itu saya gak besoknya saya jemur abis saya jemur saya angin-anginkan dan saya kronong saya dempetkan saya masterin dan saya taro jadi saya gak kasih bunyi selama 3 hari nah abis selama 3 hari itu pas sore saya bunyiin guys nah habis saya kasih ini selama tiga hari itu saya kasih troto bis selama tiga hari saya kasih ini saya juga selama tiga itu saya kasih bom troto dan selama tiga hari saya kasih troto itu lumayan banyak saya bom dicepuknya masing-masing tapi enggak saya bunyikan nah dosis untuk pertama metabolis saya pakai itu dosisnya 15 tetes ini 15 tetes guys poster nah 15 tetes di tengah botol ini guys ini saya pakai mizon mizon yang kecil guys ya rasa leci lagi saya pakai segini ini udah saya pakai saya pakai di sini saya kasih 15 tetes setelah saya campurkan saya kocok-kocok seperti ini guys biar-biar rata guys sudah rata saya kasih cepuk masing-masing nah ini kenapa masih pada giras guys karena dari omyokan guys jadi di pas pada giras mau jika kita cara gimana cara jinakin guys ya jinakin supaya lebih tenang guys kalau ini dia tenang guys enggak gadah kan karena dia ada perang lama nah ini yang omyokan yang masih badai baru guys pada giras nah selama tiga hari itu kita bom guys satu persatu itu troto sama doping dan tidak bisa dibunyikan selama tiga hari tapi jangan lupa kita perhatikan kebersihan kandang sama makanannya kita kasih ekstra buka puding guys biar birahinya burung ini naik guys nah cara menyempurkannya gampang guys tinggal buka tingkat tetes 15 tetes 15 tetes habis itu dikocok guys oke guys dan bagaimana reaksi burung saya selamat tiga hari dan ini waktu yang keempat hari oke guys ini dia guys burung yang saya doping saya akan bunyikan oke 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 check it out Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton